Hai tempuh perjalanan kurang lebih enggak sampai 10 menit ya sekarang karena musim penghujan airnya banjir guys jadi teori menyeberang itu nggak biasanya biasanya menyilang kalau yang ini ke atas dulu melawan arus nanti kalau udah cukup baru ke pinggir mengikuti arus air guys ya inilah guys aktivitas masyarakat di pinggiran pengawan Solo setiap hari bahagia maupun sekolah bekerja maupun ke pasar semuanya memilih akutan penyebrangan raukes lembrakau untuk memotong compas guys selamat menikmati selamat menikmati ternyata cukup curam guys ya karena jalannya menurun guys ini perlu dikawal oleh penjaganya nih semuanya nggak kecebur selamat menikmati ya saatnya berangkat menyebrang guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya inilah suasana tambang perahu seorang joki menyeberangkan penumpangnya dalam keadaan pengawan lagi banjir guys ya ini mau berangkat mendeberang guys umumnya seorang joki penampang ini anu guys menyeberangkan perahunya ke arah silang silang tapi berhubung ini banjir mengambil jalan dulu ke atas baru mengikuti gelombang air ke bawah sambil menyilang ya inilah guys yang namanya tambangan perahu kalau zaman dahulu namanya tambangan keteh tambangan ini selalu ramai Yes baik musim kemarau ataupun musim hujan kayak begini walaupun keadaan banjir orang tetap menyeberang karena sudah terbiasa ya sudah sampai ketujuan nih kurang lebih memakan waktu sekitar nggak sampai 10 menit guys ya ini untuk penyeberangan laut dan sungai ini ada imbuan dari pemerintah guys supaya berhati-hati perahu yang lain adalah migas perahu penampang pasir selamat menikmati ya itulah kurang lebih tujuannya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kelihatannya sepi 12 penumpang guys tapi ternyata di ujung sana nih udah ada penumpangnya lain yang sudah mengantri guys jadi setelahnya melintu selalu ramai itulah sekilas tentang tambangan dan merauke ketek guys yang ada di video negara sebelumnya mohon dukungan subscribe dan like ya guys channel ini terputar balik biar channel ini bisa berkembang dan lebih bermanfaat ke banyak kurang Terima kasih